Seolah terbang, patung kayu Garoda ini bergerak dan mengepakkan sayapnya. Karya seni ini ciptaan Dedy Sofianto, sudah asal bantul Yogyakarta dengan memadukan kerja genetik. Patung Garoda ini berbahan limbah kayu yang ada di sekitar, sementara sistem penggeraknya menggunakan motor listrik dan sensor. Untuk membuat satu patung, mahasiswa S2 isi Yogyakarta ini menghabiskan waktu sedikitnya satu bulan. Dibutuhkan keuletan dan ketelitian ekstra, karena pembuatannya dilakukan secara manual sepenuhnya. Selain itu, dengan sistem lockdown, membuat Garoda kinetik ini mudah dibongkar pasang. Kideo ini berawal akan keprihatinannya pada generasi penerus, yang tak lagi peduli dengan filosofi Garoda, terutama sila di dalamnya. Dengan desain Garoda yang tak biasa, para generasi muda diharapkan mau mempelajari makna simbol negara Indonesia ini. Secara visual sih, anak-anak muda itu lebih tertarik bentuk-bentuk yang futuristik. Dan arah-ara sekarang ini, gimana cara menyampaikan pesan itu dengan bentuk-bentuk yang anak-anak muda itu senang. Nah, makanya tak bentuk seperti itu, kayak futuristik, hampir kayak robot, tapi bukan robot. Jadi, anak muda itu tertarik untuk setidaknya dia mampu mendekati. Untuk satu karya Garoda kinetik, Dedy mematoknya seharga 30 hingga 50 juta rupiah, menyesuaikan konsep dan tingkat kerumitan. Setelah dua tahun lalu, ia telah menciptakan sedikitnya 20 karya seni kinetik beragam bentuk. Selamat Lestioro melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!